Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memberikan salah satu cara Bagaimana untuk lampu-lampu ini nanti Bisa himat listrik itu sampai di atas 25% Yang kedua, bagaimana lampu-lampu ini nanti Bisa awet lebih dari 10 tahun Nah ini caranya adalah Caranya yaitu dengan jalan kita seri Kita seri seperti ini, ini rangkaiannya Jadi 3 lampu, 4 lampu, 5 lampu itu ya kita seri Nah ini nanti kita buktikan Yang lebih praktis apakah hanya 2 lampu Apakah 3 lampu gitu ya Nah bagaimana cara menyeri ini rangkaiannya Jadi pasang langsung sambung, sambung lagi baru keluar netralnya Ketemu pasangnya, nanti masuk listrik ya Saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya cara seri ya Nah cuma yang kita buktikan adalah gitu ya Yang paling efisien untuk menentukan supaya Lampu nanti tidak begitu kehilangan banyak lumen Dan dayanya berkurang gitu ya Itu yang ideal menggunakan berapa lampu Terus kehilangannya nanti kita bandingkan dengan yang paralel Yang paralel Seperti ini Nah ini yang paralel Jadi ada 3 lampu Ini langsung dapat pasang netral Sama dapat pasang netral Jadikan 1 gitu ya Ini tidak saya jumper ya Nanti kita bandingkan dengan itu Kita mempunyai kehilangan lumen berapa persen Kita bisa menghemat listrik berapa persen Satu persatu kita coba Nah nanti datanya begini Jadi 2 lampu, 3 lampu gitu ya Kemudian ketika di seri Tegangan masing-masing lampu berapa Daya total berapa gitu ya Kemudian lumannya berapa Di paralel berapa Ini sekedar tahu tegangannya gitu ya Karena nanti ada yang tidak bekerja Hasilnya tidak dipakai hanya daya sama lumen Kemudian 3 lampu begitu Nanti kalau sudah 3 lampu tidak bisa Otomatis 4-5 lampu juga tidak ideal Tidak bisa ya Kemudian hemat listriknya berapa persen Pengurangan lumannya berapa persen Nah terus bagaimana nanti kok bisa dikatakan Bisa lebih dari 10 tahun Nanti saya ceritakan ya Satu persatu alatnya adalah Ini wattmeter Kemudian itu adalah lumen Yang saya download dari aplikasi Kemudian menggunakan tang amper ini Ini digunakan untuk mengetahui tegangan Pada masing-masing lampu nanti ya Yang pertama yang paralel dulu Yang paralel dulu Nah kita coba ini Ini yang paralel Langsung kita sambung nanti Nah seperti ini Berapakah daya totalnya gitu ya Pertama 3 kemudian 2 langsung Ini 3 dulu Kemudian 2 Nah saya gantung disini Kemudian kita hitung lumannya nanti ya Langsung Inilah tegangan AC nya Hanya saya jepit Agak berbahaya Kalau nyambung langsung konslet semua ini Karena percobaan Langsung saya isi nanti Langsung saya isi Jadi Inilah Hasilnya Ya Berapakah 3 yang diparalel itu Ini nilainya 30 Loh Kok kepencet ya What Nah ini 34,9 34,9 Itu ketiga daya ketika diparalel Nah ini 34,7 Berubah Ya Ketika diparalel 34,7 Itu nilainya ya Kemudian lumannya Ini lumannya 38 Nanti tidak saya ubah tempatnya 37,75 Paralel 37 Pluktuatif itu ya 30 Nih 37 30 Itu tiga di paralel Tegangannya otomatis Sama semuanya Karena itu paralel Saya hitung salah satu saja ini Ya salah satu saja 224 Ya Sama itu paralel Ya 224 Tegangannya 200 Nah Data selesai sudah Ini Kemudian yang di seri Saya matikan dulu Yang paralel untuk 2 Yang paralel untuk 2 lampu Nah gini Langsung kita hitung Yang paralel 2 lampu Ya Kita hitung Ini yang 2 lampu Nilainya tinggal Dayanya 22,8 Lumannya Ini 22,8 Ya Lumannya 2024 22,024 Berubah-berubah Nih Ini datanya Tegangannya sama yang jelas Masih itu paralel 22,4 22,4 Ya Data selesai Untuk yang paralel Sekarang yang seri Ya yang seri Saya matikan dulu Saya pindah sekarang Nah lampunya Saya pindah Ini Nah tidak dipakai Sudah Sekarang yang seri Yang ini Lampu-lampu 3 Ini lampu-lampu yang murah Sudah saya modifikasi Menjadi Lampu yang terang Ini di video saya sebelumnya Saya belikan PCB Mata LED Yang dalamnya ini Saya isi 12 Watt semuanya Ya Makanya terang nanti Ini Saya pasang lagi Saya pasang lagi Kemudian Saya jepit saja ini Nah Ini tegangan nasi Beneran 220 Karena malam hari Agak besar ya Tidak dipakai ini Seri sekarang Ya Bisa kita lihat Sama-sama Ya Kita lihat sama-sama Dayanya 3 di seri Tinggal 1,3 Watt Ya 1,3 Watt Seri 1,3 Lumannya 497 497 Ini Hanya tinggal 1,3 Watt Cuma Ya Lumannya Sekian itu Kecil Kenapa kok kecil Kenapa kok kecil Lihat tegangannya sekarang Tegangan masing-masing lampu Ini tidak sama Saya ukur salah satu saja ya Salah satu saja Awas ini tegangan nasi Nilainya adalah 50 Ayo 52 52 52 Ini tidak sama jelas 57 Berkisar itulah Ya 52 57 Seri Tiga lampu 52 Volt Jadi tidak Bekerja dengan normal Karena terlalu kecil Tegangannya Jadi LED itu paling rendah 80 ke atas lah 90 100 itu baru Masih nyala normal lah Itu ya Ya Normal Oke Nah Sekarang saya ubah Tinggal 2 saja 2 saja Nah Begini Lampunya sama Besar sama kecil Isinya sama ya Nanti saya buka Isinya lampu sama semuanya Ini PCB Saya ubah semuanya menjadi 12 Watt Sekarang 2 lampu Ya 2 lampu Oh Belum saya jumper ini Nah Ini Karena 2 lampu Maka ini harus saya sambung Ini belum saya sambung Makanya kok mati Ini AC Hati-hati Iya Nah Begini Oke Dah Kita masukkan sekarang Ini 2 lampu Masih terang Ya Masih terang 16,3 Ya Ini 16,3 Dayanya 16,3 Lumennya 702 Terus 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 697 Tidak naik lagi 692 692 Oke Ya 692 Ini ada tanya Tegangannya berapa gitu ya Nah Karena masih Masih terang gitu ya Masih terang Tegangan kerjanya Masing-masing LED ini adalah 103 Yang sini adalah 106 Ya Berarti masih 100 Ke atas 106 103 Hampir 106 Berkisar itulah Oke Inilah kesimpulannya Inilah kesimpulannya Ya Jadi Jika kita Menggunakan Tiga buah lampu Yang diseri Walaupun Dayanya kecil Tapi Lumennya Kehilangannya Banyak Saya hitungnya sebentar Saya pakai sekarang Tidak menggunakan Tiga lampu Karena terlalu Redup Kita menggunakan Yang dua lampu Jadi yang tiga lampu Ini Saya coret sudah Tidak saya pakai Ya Terlalu Redup Ada yang pernah Mencoba lima lampu Bisa menyalah Bisa Tetapi mungkin Tinggal 0,9 Watt Jadi redup sekali Ini lumannya Ini lumannya Oke Apakah yang dua lampu Yang saya hitung ini dua lampu Berapakah Apa itu Kehilangan Listriknya Terus Berapakah Hemat dayanya Saya hitung ini Hemat Daya listriknya adalah Pertama 22,8 Dikurangi 16,3 Ini 22,8 Kali 100% Nah saya hitungnya sebentar 22,8 Dikurangi Dikurangi 16,3 28 16,3 Dibagi 22,8 Nah Kali 100% Wow lumayan besar 20 Ini 28,5% Itu menghemat kita 28,5% Ya Cuma kehilangan lumannya Ada kehilangan lumen nanti ini Ya berapa Kehilangan terangnya Tapi ini masih terang loh Masih terang Ya Untuk yang paralel Lumannya 20,24 Aslinya yang paralel itu Dikurangi 6,9,2 20,24 Kali 100% Nih 20,24 Dikurangi 6,9,2 Sama dengan itu Terus dibagi 20,24 Sama dengan Sekian Kali 100 Nah 65,8 Ya 65,8 65,8 Separuh lebih ya 65,8% Separuhnya Ya Separuh lebih Oke Jadi ini teman-teman Kita memang Listriknya hemat 28,5% Tapi kita kehilangan Cerahnya Terangnya itu Lebih dari 50% Tetapi Masih lumayan terang gitu ya Ya Masih lumayan terang Nah ini Bisa digunakan di Cafe-cafe yang jumlahnya banyak itu Dan di cafe-cafe itu kan tidak Membutuhkan terlalu yang Terang parah itu tidak Nah dengan di seri 2-2 Ya masanya 2-2 Sekian 10 atau sekian 100 lampu nanti Kita bisa hemat 28,5% Nah yang paling penting lagi Bukan itunya Ya Yang paling penting lagi Adalah ini Yang paling penting Ini Ini saya buktikan sudah Ini lampu-lampu yang Apa itu Lampu-lampu yang Murah Kemudian saya Ubah Biar tidak terlalu terang ya Ya saya ubah Menjadi Ini Saya ubah menjadi Yang terang Ini dalamnya Saya belikan PCB ini Ini Kalau tidak di seri Dalam waktu 1 jam 2 jam Ini panasnya bisa 80 derajat Jadi PCB nya itu Saya ukur menggunakan ini Ini termometer ini ya Nah ini termometer ini Ini panasnya bisa sampai 80 derajat Tetapi Setelah saya seri Ya saya seri Dua saya seri itu Saya buka Saya ukur Jadi saya taruh di atas sini Termometernya Panas itu Ini Sampai Sehari semalam Itu ya Itu 50 60 derajat Itu ya Kalau malam agak dingin Sekitar 50 derajat Panasnya itu ya Kenapa? Karena tegangannya Turun jauh Tinggal 100 Berapa tadi itu? Tegangannya tinggal 106 103 Ini tegangannya Jadi yang membuat Lampu ini tidak Panas adalah Tegangan kerjanya Tidak seperti yang diminta Apakah drippernya rusak? Tidak Jadi kalau misalnya Sound system Memang Kalau kurang Apa itu? Tegangannya Otomatis suaranya Tidak jelas Tapi kalau lampu Kalau kurang tegangan Hanya redup saja Jadi tidak ada sesuatu yang Rusak Gara-gara Tegangan yang Kurang Untuk yang Lampu Itu Rekomendasi saya Jadi karena Tegangannya berkurang Akhirnya dingin Maka Lampu ini bisa bertahan Lebih dari 10 tahun Kenapa? Karena dingin terus Seperti itu Silakan Pilihan ada di Saudara-saudara Semuanya Saran saya Kalau ingin membuat Irit Lampunya Dan yang kedua Adalah Bisa awet Tahan lama Serilah Di rumah itu Dua-dua saja Jadi jangan diseri Lebih dari dua Jadi kehilangan rumahnya Terlalu banyak Dan nyalanya Terlalu Redup Nyala memang Tapi kecil sekali Sementara itu Yang bisa saya berikan Ada salah kurang Saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati